Kecelakaan menimpa sebuah minibus dengan mobil pikap di jalur wisata Dieng, Desa Condong, Campur Banjar Negara, Minggu Sore. Ya, sementara itu bus terguling di Jalan Raya Seragen, Ngawi, tepatnya di Desa Kebon Moro, Kabupaten Seragen, berada Minggu Petang. Kecelakaan ini menyebabkan 12 orang terluka. Sebuah truk diesel mengalami kecelakaan ditanjakan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat Sore. Truk tiba-tiba keluar dari jalur kanan dan menabrak seorang wanita bersama anaknya serta tiga warung makan yang berjajar di sisi jalan. Kerasnya benturan menyebabkan ketiga bangunan warung rusak parah. Ada pun seorang wanita yang terpental belasan meter menderita luka parah dan harus menjalani perawatan di RSUD Kusma Tuban. Setelah peristiwa itu terjadi, aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi. Polisi juga mengamankan truk dan sang sopir ke Mapores Tuban. Akibat remblong, minibus yang syarat penumpang mengalami kecelakaan di jalur menurun wisata di Yeng Banjar, Negara Jawa Tengah, Minggu Sore. Minibus ini sempat menabrak kendaraan pikap yang ada di depannya hingga kedua kendaraan terguling. Kecilakaan ini terjadi setelah sopir minibus tak bisa mengendalikan kendaraannya saat remblong. Sebelas orang menderita luka ringan dan seorang korban menderita luka parah. Semua korban di evakuasi ke puskesmas Batur Banjar Negara untuk menjalani perawatan. Evakuasi kedua kendaraan sempat terhambat karena sulitnya medan dan cuaca yang berkabut. Sebuah bus rute Seragen Surabaya tiba-tiba tergelincir di jalan raya Seragen Ngawi pada minggu petang. Dalam misiden itu, bus dengan muatan 30 penumpang ini langsung terpelanting hingga terguling di bawah jalan. 12 penumpang terluka dan kini masih dirawat secara intensif di dua rumah sakit di Seragen. Hingga kini, sang sopir masih berada di kantor unit telakas Seragen untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia